Beginilah aksi seorang pria dipati yang masuk secara diam-diam ke dalam salon kecantikan yang berada di Jalan Kolonel Sunandar dengan kondisi pintu tidak terkunci. Dalam video berdurasi 2 menit lebih, pria tersebut melepas kipas angin yang terpasang di dinding dan membawa sebuah kipas angin berdiri. Salah satu karyawan salon, Dina mengaku jika saat kejadian pelaku melakukan aksinya dengan melewati pintu belakang yang kebetulan tidak terkunci. Dina menambahkan pada saat kejadian salon sudah tutup lantaran waktu menunjukkan pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat Rabu Malam. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku sempat mengajak acak laji dan lemari di dalam salon kecantikan. Namun uang tunai yang pelaku cari tidak ditemukan lantaran sudah terbiasa di bawah karyawan salon saat operasional tutup. Atas kejadian ini, pemilik salon diperkirakan menelan kerugian sekitar 500 ribu rupiah dan telah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Pemilik salon kecantikan berharap pelaku segera ditangkap, lantaran di sekitar TKP juga ada laporan kehilangan barang di pertokohan lain.